bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya akan sampaikan informasi kepada saudaraku agar kita bisa lebih berhati-hati disadur dari media online metro online ntt.com dengan judul Direktur salah satu TV swasta ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat ya kasusnya sungguh mengejutkan nah ini ini kasusnya rawannya sebentar kita naikkan dulu dia punya gambar-gambar biar lebih kelihatan ya Hai ini dia Hai ini kasusnya nih waduh Hai lanjut kawannya Polres Metro Jakarta Pusat digabarkan menangkap seorang Direktur Estasium televisi swasta B Direktur penangkapan ini diduga berkaitan dengan pestingan berbau hoax dan Sarah waduh kawan kabar tersebut dibunarkan oleh waka Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Kusharyanto Hai benar kata Setio singkat kepada wartawan Kamis 14 Oktober 2021 sayangnya waka Polres belum membeberkan lebih jauh perihal hal tersebut namun berdasarkan informasi Direktur TV swasta tersebut ditangkap di wilayah Jawa Timur beberapa waktu yang lalu dalam penangkapan ini ada dua orang lainnya turut diciduk oleh polisi saat dimintai keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Henki Haryadi belum menjelaskan lebih lanjut terkait identitas dan juga kronologi penangkapan Direktur TV tersebut namun menurutnya Direktur TV tersebut kerap menyebarkan konten hoax dan Sarah yang berpotensi memecah bola persatuan bangsa Kapolres Komibes Henki Haryadi menambahkan Direktur TV itu kerap menyebarkan informasi hoax melalui media sosial di kawan di saya tambahkan lagi ya bahwa doyang subar hoax Direktur TV ini TV ini ternyata dapat ternyata dapat keuntungan mencengangkan segini totalnya Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Henki Haryadi mengungkapkan Direktur TV lokal di Jawa Timur Jatim bersama dua orang tersangka kasus penyebaran berita bohong merahup keuntungan miliaran rupiah Henki menyebutkan Eka Polres Kombes Polisi Henki Haryadi menyebutkan keuntungan tersebut berasal dari iklan adsen akun YouTube aktual TV yang digunakan untuk menyebar berita bohong dalam kurung waktu delapan bulan mereka mendapatkan adsen YouTube dari 1,8 miliar hingga 2 miliar rupiah Kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi Henki Haryadi saat kompresi pers di Polda Metro Jaya Jumat 15 Oktober 2021 Periwira Menengah Polri itu juga menjelaskan ketiga tersangka yang berinisial aset M dan AF telah mengunggah ratusan konten dan diteruskan kebagai platform media sosial dari 765 konten itu ini disebabkan media sosial yang lain seperti Facebook WhatsApp dan Twitter lanjutnya Kapolres Jakarta Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Henki Haryadi juga menjelaskan pihaknya mengantungi mengantungi sejumlah konten akun YouTube aktual TV yang akan digunakan sebagai barang bukti konten itu terdiri dari 765 konten yang sebagian besar isinya provokatif dan bisa memecah bola persatuan bangsa tutur Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Henki Haryadi sebelumnya Kepala Bidang Pumas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus menyatakan pihaknya yang telah mengamankan tiga orang tersangka terkait penyebaran berita bohong melalui kanal YouTube aktual TV Kompes Polisi Yusri Yunus mengungkapkan ketiga tersangka berinisial aset M dan AF memiliki peran yang berbeda dalam perkara tersebut aset adalah direktur salah satu TV di Jawa Timur dia pemilik kanal YouTube membuat ide mengarahkan dan menyortir hasil editing konten kata Kombes Yusri Saat Kompensi Peris di Pola Metro Jaya B kawan B kawan B kawan B inilah makanya kenapa di YouTube itu banyak sekali berita-berita hoax saudara-saudaraku semuanya ya tidak henti-hentinya kawan saya sering berpesan melalui video-video yang saya buat ya agar saudara-saudaraku hindari membuat berita-berita hoax ya beberapa waktu lalu beberapa channel YouTube yang sempat saya luruskan beritanya itu ada beberapa akun mudah-mudahan tidak ada lagi yang begitu apalagi ini yang bisa memprovokasi warga masyarakat kenapa ya kita sebagai yang besar rakyat Indonesia yang nonton di YouTube ini banyak yang terpengaruh dengan berita-berita karena ketidaktahuhannya jadi disini juga saya berpesan agar setiap menyampaikan pesan hindari hujatan hindari cacian, makian hindari semua begitu ya silakan menyampaikan pendapat silakan itu tidak dilarang kawan tapi jangan yang bersifat itu melanggar undang-undang ITE ya contoh kita mengkritik seseorang kritiklah dan berikan solusi bukan menghina bukan mencaci memaki apalagi saya lihat ini ada beberapa ini yang menyampaikan berita-berita hoax akhirnya yang terjadi ya orang belum nonton videonya sudah membuat status sudah membuat pendapat sehingga apa yang terjadi kawan yang terjadi adalah karena ketidaktahuhannya rasa dengki benci apa semua muncul dari hatinya kemudian di ucapkan dan di lewat mulut kemudian disampaikan di status-status sekali lagi saya mengajak kepada saudaraku sahabat-sahabatku yang sering membuka konten kreatur di youtube mari sampaikan info-info atau berita-berita atau apapun itu yang sesuai dengan fakta kawan ya yang kemudian bagi para subscriber atau saudaraku yang suka nonton youtube pintar-pintarlah memilah-milah channel mana yang bersifat membangun bersifat perjuangan bersifat apapun itu ya pintar-pintar memilih channel youtube kawan jangan sampai pemikiran saudaraku terseret ke dalam hal-hal yang negatif ini saja informasi kawan semoga ada manfaatnya tolong bantu sebarkan video ini kawan agar semakin banyak saudara kita yang sadar tentang pentingnya menghindari berita-berita hoax terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Ideologi Negara Kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya